Pemirsa PT. Barito Pasifik TBK telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1993. Rekan Patricia Mappeli akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Patricia. Baik Elisa dan juga pemirsa, saham PT. Barito Pasifik TBK telah menjadi salah satu primadona di bursa saham kita. Kita simak data selengkapnya. PT. Barito Pasifik TBK dengan kode BRPT IPO atau melantai di Bursa Efek Indonesia pada 1 Oktober 1993 jadi sudah lumayan lama Elisa. Dan pada saat itu PT. Barito Pasifik TBK melantai di papan utama dengan sektor Basic Industry and Chemicals dengan subsektor Chemicals. Kita lihat siapa saja pemegang saham BRPT yang pertama adalah Prayogo Pangestu yang memegang mayoritas saham dari Barito Pasifik yaitu sebesar Rp67,4 miliar atau setara dengan 72,18 persen. Selanjutnya atau sisanya dipegang oleh masyarakat yaitu sebesar Rp25,4 miliar atau setara dengan 27,22 persen. Selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan saham atau nilai saham dari BRPT sejak awal tahun. Di awal tahun pada 15 Januari, BRPT berada di level Rp325. Kemudian bisa dibilang pergerakannya cukup menurun begitu di 18 Maret di level Rp456 per lembar sahamnya. Kita tahu pada saat itu terjadi atau COVID-19 masuk ke Indonesia sehingga ini juga berdampak pada semua sektor dan juga saham di bursa kita. Selanjutnya kenaikannya cukup cepat. Elisa pada 29 April sudah berada kembali di level Rp1.380 dan kemudian mengalami penurunan kembali pada 23 September di level Rp685 atau mendekati Rp456 pada 18 Maret. Kemudian terakhir pada 10 November sudah berada di level Rp970 per lembar sahamnya. Demikian sejumlah data terkait dengan Barito Pasifik kembali ke Anda Elisa. Baik, terima kasih Patricia untuk data-datanya. Saya kembali ke Mas Isvan Helmi, analis OCBC Sekuritas. Mas Isvan, kalau kita melihat tadi pergerakan untuk saham dari Barito Pasifik ini nampaknya pergerakannya cukup fluktu aktif bahkan tadi di Maret turun tajam dan kembali naik lagi sangat fantastis dengan angka yang cukup tinggi Rp1.380 dan kita lihat pergerakannya saat ini berada di Rp970 per lembar saham. Menurut Anda, terkait dengan kinerja saham BRPT sendiri seperti apa Mas Isvan? Jadi kalau kita lihat memang fluktuasi ini sangat tinggi dikarenakan memang dari segi valuasi saham ini sudah sangat mahal. Jadi bisa dikatakan kalau kita hitung secara matematis price to earning ratio-nya itu bisa berada di angka di atas seratusan kali. Jadi memang sesuatu yang secara valuasi sangat mahal dan memang kita lihat volatilitas ini juga tinggi dikarenakan beberapa investor juga masih punya concern dengan core protection-core protection akan dilakukan. Misalnya sebagai contoh, nanti dia akan, rencananya company ini akan buyback saham di bulan Desember dengan anggaran Rp1 triliun, which is biasanya berita buyback saham ini disukai oleh investor. Artinya ketika ada announcement core protection seperti ini, investor akan kembali berbonong-bonong membeli saham BRPT. Karena biasanya dengan upaya perseroan membeli buyback saham tersebut otomatis akan mengurangi jumlah share outstanding atau jumlah saham beredar. Jadi ketika jumlah saham beredar itu turun, berarti dari segi laba persahamnya itu akan meningkat. Jadi pembaginya itu menurun dan laba persahamnya meningkat artinya apa? Artinya valuasinya makin hari akan makin turun. Jadi ke depannya kita melihat perseroan ini concern terhadap valuasi yang mahal sehingga dia kemudian memutuskan untuk ada program buyback saham. Jadi buyback saham Rp1 triliun ini memang menurut kita cukup menarik bagi investor terutama investor retail karena akan menurunkan valuasinya. Jadi memang sebenarnya volatilitas itu ada di sini bukan sebagai musuh atau bukan sebagai untuk sesuatu yang ditakuti tetapi melihat bahwa sebuah kesempatan. Jadi artinya ketika dulu sahamnya Rp1.300, sekarang sahamnya Rp900 dengan ada berita bulan Desember akan buyback otomatis menurut kita ini ada potensi untuk bisa kembali recover atau balik di atas posisi sekitar minimal untuk angka seribuan. Oke, terakhir Mas Yuswan, rekomendasi dan juga target harga saham dari Barito Pacific ini sendiri seperti apa? Ya, kalau untuk rekomendasi kita lebih melihat bahwa ini sebagai trading buy artinya investor disarankan untuk memiliki posisi untuk jangka menengah ke jangka pendek. Jadi kita melihat bahwa dalam jangka pendek ini harganya mungkin masih bisa tembus Rp1.000 sampai Rp1.100 untuk target harganya. Namun melihat valuasinya yang memang masih diangkat seratusan kali per, kita tidak rekomendasikan investor untuk pegang jangka panjang. Kenapa? Karena apapun bisa terjadi dalam jangka panjang, lebih baik kita memanfaatkan momentum-momentum jangka pendek dengan ada berita buyback saham tersebut, terus kemudian perusahaan lagi mencetak untung. Jadi dalam jangka pendek paling nggak sampai akhir tahun harganya bisa di Rp1.100 menurut kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Yuswan telah bergabung bersama kami, Pemirsa Yuswan Helmi, Analis OCBC Sekuritas.